Intro Halo, selamat datang kembali di Overjave Project, benar gue Yoga Kali ini gue mau ngebahas figures dari anime yang gue suka Jadi gue ngikutin anime ini mungkin hitungannya rada telat ya Dan gue suka, setelah gue ikutin gue suka dan selesai di season keempat kemarin Dan masih menunggu season kelima Nah, kalau kalian tau ciri-cirinya apa itu anime yang season limanya belum keluar Mungkin udah tau nih anime apa Nah, figures yang gue dapetin ini termasuk figures yang menurut gue cukup rare Karena susah banget nih dapetinya Anime ini udah ngeluarin banyak banget nih figures Maksudnya brand-brand itu udah banyak opsinya Kalau kalian nyari figures dari anime ini tuh lumayan banyak Tapi gue memutuskan untuk ngambil dari si lini ini Nah, figure-nya dari anime apa? Yaitu Haikyuu Dan gue udah dapetin untuk Bantresto Creator X Creator Eh, kebalik Nah, ini dia Bantresto Creator X Creator Jadi udah gue dapetin nih untuk Hinata Soyo Dan yang satunya lagi Kageyama Tobio Nah, ini yang kayak tadi gue bilang Ini cukup rare Udah susah banget nyarinya Dan gue dapetin ini cukup beruntung dapet dua-duanya Dan kayaknya gue akan bagi kedua part Karena ini ada dua figure ya Yang pertama gue akan membahas Hinata dulu Yang video berikutnya gue akan membahas Tobio Oke, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa klik like dan subscribe Kalau kalian suka sama videonya Dan jangan lupa juga share ke temen-temen Kalau ada temen-temennya yang suka sama video Review mainan atau figures Nah, tanpa basa-basa lagi Mari kita lanjut unboxing dan review bareng-bareng Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia figure yang akan kita buka kali ini Banpresto Creator X Creator untuk Hinata Soyo Ini penampakan boxnya ya Langsung kita lihat pose dari figure yang akan kita dapat Dan art boxnya kayak gini Ini sedikit damage Mohon maaf Karena ini memang figure lama Jadi mungkin dari stoknya udah gak ada yang mulus lagi Yang penting dalamnya lah ya Terus ada tulisannya Kerenek King Habis itu disini ada logo Banpresto Seperti biasa Dan ada tulisan Creator X Creator Hinata Soyo dan tulisan Jepang di bawahnya Terus penampakan atasnya ada seperti ini Ini ada penampakannya si Soyo juga Logo dan apa ini tulisannya? License by Tohoko.ltd Penampakan sampingnya kayak gini juga Creator X Creator Penampakan samping lainnya Ini lebih variatif lagi gambarnya Dan gue suka banget nih art box kayak gini Kelihatan apa ya? Kelihatan artsy begitu Jadi angle-angle yang menarik Dan dikomposisi kolase kayak gini Kelihatan cakep banget Terus bagian belakangnya Ini menampilkan ini ya Ada dua tipe Hinata Soyo X Creator X Creator yang bisa kalian dapat Jadi ada yang tipe A yang kita akan buka kali ini Dan ada tipe B Ini jadi ada sedikit black and white-nya gitu Yang mungkin buat apa ya Yang suka repaint-repaint gitu Atau memang kayak ngambil dari sedikit unsur komiknya gitu Kalau komik hitam putih itu juga bisa dapat vibe Atau feel-nya dari tipe B ini Terus ini Creator X Creator dijelasin juga Bahwa yang dimaksud dengan Creator X Creator itu Adalah kerjasama dari si photographer dan sculptor Yang menentukan pose terbaik Yang mereka bisa tampilkan melalui Figure Bantresok Creator X Creator ini Yang akhirnya menampilkan pose kayak gini Jadi ini Fotografernya namanya Oshima Suji Sculptornya namanya Yamashita Manabuke Jadi ini diceritain prosesnya Si fotografer menentukan Apa ya Kira-kira angle yang paling bagus Pose yang paling bagus dari si Hinata Dan si sculptornya kemudian eksekusi Kalau gak selesai cerita yang gue dapet kayak gitu Habis itu difoto-foto deh di dalam stadium Volley kayak gini Di dalam indoor stadium kayak gini Terus bawahnya ini macem-macem ya Legal stuff dan warning Seperti biasa Price figure Oke Tanpa basa-basa lagi Mari kita unboxing Kita buka dalemannya kayak apa Udah lama kayaknya gue gak pake si cutter ini Buat ngebuka figure kita Jadi ini Setelah akhir itu gue ngapain ya Kayaknya karena gak ada Slotip-slotipnya deh Jadi sebenernya banyak sih figure Si figure Haikyu ya Kalau kalian tau pasti Ada yang keluarnya Figma Ada yang keluarnya Nendoroid dari Good Smile Company Ada juga dari Takara Tomi Tapi gue memutuskan Kalau gak salah sih Ban Tresto Juga ada lagi Seri yang lain Ngeluarin Haikyu juga Untuk Yang satu tim Banyak gitu Karasuno High School Sama ada beberapa juga Dari yang sekolah SMA lain Tapi gue memutuskan Untuk ngambil si creator-creator ini Karena gue emang incernya Pengen satu pasang aja Si Hinata sama si Tobio Dan gue dapet deh Disini Oke Ini kita lihat Masih dalam plastik Silt Ini Si soyonya Bener-bener di Udah di plastik Di plastikin lagi nih mukanya Terus ini Upper body Lower body Terus caketnya Ternyata lepasan Kayak gini ya Jadi bisa Di-detach Atau di-attach Sesuai dengan keinginan Terus ini ada standinya Nah ini termasuk Salah satu yang gue Apa ya Pertimbangan gue ngambil Karena Dia Gak pake stand base Ini rada aneh mungkin ya Kenapa gak Gak suka yang pake stand base Bukan gak suka Tapi gue lebih Lebih seneng ngeliat yang Gak perlu Tergantung dengan stand base Karena kalau figure yang lain Anime haki yang lain Yang still figure-nya itu tuh Ada stand base-nya Dan ada heels-nya gitu loh Ada heels-nya yang nongol Buat ditancipin ke stand base Dan gue gak Not a fan of it So I decided to Choose this one Instead Oke Kita gunting sekarang Nah kita keluarin satu persatu Ini dari Perti yang paling gak pentingnya aja yuk Perti yang paling gak penting Adalah Ini penting gak penting sih Ini membantu untuk berdiri Jadi ada stand base Yang buat kaki doang Jadi bukan yang Bulat kayak biasanya Habis itu ini ada Jacket Karasuno High School Yang keren banget Ini kalau ada aslinya Sebenernya ada sih Kalian kalau mau cek Jadi Mario Netflix Ada tuh yang buat Bikin-bikin kayak gini Gue kira ini tuh Nempel langsung di badan Figurnya Ternyata ini Yang dilepas gitu juga bisa ya Memang lepasan kayak gini Jadi Nice Jadi bisa Selera lah Sesuaiin selera Mau dipasang atau dipak Mau pasang kalau dipakai Mau dipasang Mau dipakain Atau dilepas aja Terus ini bawahnya Kita bisa lihat detailnya Ada kayak gini Terus Bikin lower body-nya ya Seperti biasa Kita pikir-pikir Ban presto Ini ada colokannya Kayak gini Buat ke atas Buat ke si upper body Yang Kali ini kita akan lihat Kayak demami Begini Kenapa di Beginiin sih Mungkin Yesenya bagus ya Jadi lebih Safe Ini Double protection Oke Ada slot tip-nya Oke Oke Nice Tada Hinata Hinata Soyo Apaan Ada putih-putihnya dikit Yaudah lah ya Oke ini Hinata Soyo Upper body-nya Sekarang mari kita Rakit 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 Agak geli juga Ngomongnya rakit Orang cuma di Antara bawah Sama atas Sama jaket sih Ntar Oke Kita Cobain Ini ya Bawahnya Kayak gini Sambungin Sama atasnya Tetetet Oke Lumayan seret Karena figure baru ya Karena Masih baru Jadi masih Kenceng Nah Oke Ini dia Hinata Soyo Dari Ban Resto Creator X Creator Ini kalau Nggak dipakain jaket Kita bisa lihat langsung ya Nomor Punggungnya 10 Terus Kalau dipakain jaket Kayak gimana Kayak gini Wow Keren Cuy Bagus 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 Nah sekarang kita bahas Detailnya ya Detail paintingnya Detail sculptingnya Ini gue copot dulu aja Jaketnya Nah ini dari muka Dari kepala Sorry Rambutnya Hinata Soyo Memang khas Kayak durian Jadi Spiky hair Kayak gini ya Ini nggak tajem Tajem banget Jadi lumayan Lumayan nyaman lah Kalau dipegang Terus warna oranye Juga bagus Apalagi ini mukanya Oke Ini ekspresinya Kayak gini Ekspresi Sedang yakin Ingin melawan Musuh ya Jadi ini Nggak seperti Hinata Soyo Biasanya yang Seria dan Bubbly karakter Kayak gitu Yang ini lebih ke Determine face Jadi lebih ke Pose Pegas gitu Oke ini matanya Bagus Terus Ada guratan-guratan Kayak keluar dari Komiknya gitu ya Jadi ini Juga nice detail Hidungnya juga ada Nggak pesek Nih bisa dilihat Dan mulutnya juga ada Jadi kelihatan Nice Nice Telinga Ini rambutnya juga Kayak gini Bajunya Warna hitamnya tuh Nggak sepekat Yang biasa Gue lihat mungkin Jadi ini lebih kayak Wash out gitu Warna hitamnya Ya bener ya Jadi nggak terlalu Pekat Ini beda kan Warna hitamnya Atau memang kayak gitu Nanti kita coba Bandingkan ya Sama Apa Anime-nya Terus ini Nomor punggung 10 Ini Bokongnya Agak tepos Jarinya Kayak gini Posenya Sedang kayak Ngeretengkan tangan Gitu ya Gaya-gayaan Terus ini Ada den sedikit Biasalah Ini resikonya Price figure ya Jadi suka ada Dapet Lucky draw Dapet Either you're Lucky or not Tapi Not really Visible Apalagi kalau Nanti dipakein Jacket Jadi nggak kelihatan So don't worry Ini warna orangenya Bagus Terus di bawahnya Dan ini padnya Sepatunya kayak gini Dan guratan-guratan Di nipetnya Ini cakep banget Jadi kayak kain gitu Ya Padahal plastik Bagus Terus Sepatunya Detilnya juga Oke banget Ini bisa dilihat Sampai setali-talinya Juga Di sculpting Terus Bawahnya Juga Oke banget Detil bawahnya So that's overall When he's not wearing his jacket But if we put it on It looks like this Ini jacket yang Sedikit oversize Kayak gini Jadi dipakein gini Jadi dia nggak pake Masukin tangannya gitu Jadi hanya dicantolin Di punggung doang Oke Terus ini Kalau mau dipasang Si stand base-nya Di sini Oke Voila Oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!